Intro Puji Tuhan terima kasih buat tim BAB yang sudah melayani Ya kita bersyukur Bapak-Ibu Saudara Tidak terasa ya Satu bulan sudah kita lewati bulan Januari Ya hari ini hari terakhir di bulan Januari Sadari tidak Saudara Kalau step by step hari demi hari Kita bisa melalui itu semakan anugerah Tuhan buat kita Ya kalau hari ini kita bisa ada Ternyata kita bisa melewati kemarin Tuhan tolong Kita bisa melewati hari sebelumnya Oh ada penyertaan Tuhan di dalam kita Amin Senantiasa ada Tuhan di dalam hidup kita Ya bersyukur Bapak-Ibu Dan sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Ya firman Tuhan ini menjadi tema dari tahun 2021 ini Kita akan belajar tentang pujian dan penyediaan yang Tuhan berikan buat kita Ya ada penyediaan diawali dengan puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan kita Ya kita akan belajar dari Raja Yusafat Ya kisah Raja Yusafat ini ada di kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke 30 Nanti Bapak-Ibu bisa membaca lebih detail di rumah Ya saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit ayat ini Ya kita melihat bahwa Yusafat ini adalah Raja Yehuda Ya firman Tuhan menjelaskan dia Raja Yehuda Raja yang takut akan Tuhan Yusafat ini Raja yang sangat-sangat mengasih Tuhan Bahkan firman Tuhan katakan Ya dia ini hidup seperti Daud Bapak leluhurnya Kalau sudah dikatakan seperti Daud Bapak leluhurnya Itu berarti ya satu statement Yang mana Tuhan itu sangat-sangat menyukai dengan Yusafat Ya karena kalau kita melihat Daud ini ya sosok Raja, sosok pribadi Yang ada di hatinya Tuhan Ya mau siapapun Raja yang baik Tuhan selalu katakan tidak seperti hambaku Daud Nah yang ini luar biasa dikatakan Yusafat ini hidup seperti Daud Bapak leluhurnya Ya dia orang yang sangat dikasih Tuhan Ya hidupnya diberkati Tuhan luar biasa Kerajaannya dalam keadaan yang aman sentosa Ya Bapak-Ibu Saudara Meskipun ya dia Yusafat dengan kerajaannya ini Hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan Ya mereka yang hidup takut akan Tuhan Tidak luput yang namanya dengan masalah dan persoalan Ya tidak luput ya yang aman Keadaan aman-aman baik-baik saja Tiba-tiba muncul satu masalah yang besar Muncul satu masalah yang membuat Yusafat ini Sangat-sangat menekan di dalam dirinya Maupun di dalam keselamatan bangsanya Pirma Tuhan menjelaskan Bapak-Ibu Bahwa satu hari ya Bani Moab Bani Amon Datang berperang melawan Yusafat Bersama-sama sepasukan orang Meunim Ya disini menjelaskan bahwa Bani Amon dan Bani Moab Itu bersekutu dengan suku-suku yang ada di sekelilingnya Untuk mereka ini menyerang Yehuda Menyerang Yerusalem ibu kota Yehuda pada waktu itu Nah Bapak-Ibu kita bisa bayangkan Ya seandainya kita ada di situasi yang sama dengan Yusafat hari itu Ya dikepung dari segala penjuru oleh beberapa bangsa dan juga suku-suku Dan kalau kita melihat Bapak-Ibu cara berperang pada waktu itu Ya cara mereka berperang melawan musuh mereka Mereka itu akan menduduki tempat-tempat yang Kubu-kubu pertahanan yang kuat Ya mereka akan menduduki pintu-pintu gerbang Pintu-pintu gerbang kota Ya sehingga orang tidak bisa keluar masuk lagi Mereka juga akan menutup saluran-saluran air Yang mana air masuk atau keluar dari tempat itu Semuanya dikepung sedemikian rupa Sehingga membuat Yusafat itu gentar dan takut luar biasa Bapak-Ibu nah ketika semuanya ditutup rapat Ya mereka ini menyadari Mereka tidak bisa menghadapi Ya semuanya dikepung Dan secara mental belum berperang Tapi secara mental mereka sudah merasa kalah Aduh habis sudah kita ini Pintu gerbang sudah dikepung semuanya Saruran-saruran tertutup semuanya Ya mental mereka sudah mulai dikalahkan lebih dulu Bapak-Ibu saudara inilah strategi iblis Ketika dia tidak menjatuhkan seseorang Ketika dia tidak menghancurkan seseorang Yang pertama adalah mental orang tersebut Dia akan tembak lebih dulu Kenapa? Dengan apa yang ada dalam dirinya Ya itu bisa membuat seseorang kuat atau tidak Salah melangkah atau melangkah dengan tepat Kita melihat Bapak-Ibu dalam kehidupan kita hari ini Ya moab, amon dan suku-suku sekitarnya Ya mungkin Bapak-Ibu hari ini mengalami muab Apa muabmu? Mungkin masalah ekonomimu Masalah pekerjaanmu Masalah kebutuhan hidupmu Atau mungkin kau mengalami amon di dalam hidupmu Bapak-Ibu Apa amonmu? Mungkin masalah dengan istrimu Dengan suamimu Dengan mertuamu Dengan anak-anak atau dengan orangtuamu Atau mungkin Bapak-Ibu Suku-suku yang lain Seperti mereka menyerang Yosawa dan Yehuda Mungkin itu berbicara tentang kesehatanmu Berbicara tentang sesuatu yang menakutkan di dalam dirimu Atau apa saja Yang berbicara tentang masalah persoalan tantangan yang berat Yang menekan luar biasa Yosawa Al-Fatiri menyadari Ya dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki Dengan pasukan musuh yang besar Dia menyadari Kalau kekuatannya itu tidak sebanding dengan Apa yang ada di hadapannya Nah karena itu Bapak-Ibu Saudara Irmantuan katakan di 2 Tawarik 20 ayat 3a Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ya ayat 2 Tawarik 20 ayat 3a Yosafat menjadi takut Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Bapak-Ibu Hal yang paling berbahaya Ketika hal yang paling berbahaya dari ketakutan adalah Sifatnya yang menjalar dan menyebar dengan cepat Ya saya ulang Hal yang paling berbahaya dari sebuah ketakutan Adalah sifatnya yang menjalar dan menyebar dengan cepat Dan ketika berakar menjadi kuat dalam diri seseorang Maka ketakutan itu akan menggerogoti iman seseorang Maksudnya seperti ini Bapak-Ibu Ketika seseorang menghadapi satu ketakutan Wajar Kenapa sebagai manusia kita wajar Melalui satu ketakutan Tetapi Kalau takut itu menguasai Takut terus bekerja dalam diri seseorang Ya maka yang namanya ketakutan itu Dia akan menjalar Menjalar kemana? Karena berpikir yang tidak-tidak Ya berpikir Wah nanti kalau begini-begini-begini Menjadi sutradara Bapak-Ibu Mereka-reka macam-macam Padahal tidak Tidak terjadi seperti itu Tapi karena ketakutan Itu yang membuat dia bisa Bermacam-macam dengan pikirannya Kalau sudah pikir macam-macam Dia bisa menjalar kemana-mana Wah aku harus lakukan ini Aku harus ini, harus ini Sehingga apa? Seseorang bisa lakukan satu kesalahan Nah Yusafat ambil satu keputusan yang tepat Ketika dia takut Dia mengambil keputusan Untuk mencari Tuhan Bapak-Ibu Saya mau bersaksi Ya satu kali Ketika kami mulai pindah ke Solo Mulai pelayanan ke Solo Waktu itu Umur Vanessa itu kira-kira tiga tahunan Waktu itu satu malam Pak Eri itu sedang keluar pelayanan Yang di rumah cuma ada saya Vanessa dengan Joyce Waktu itu masih kecil-kecil semua Nah malam itu saya melihat Vanessa ini kok badannya demam sekali Ya badannya demam panas tinggi Wajahnya merah Matanya itu berair terus Saya pegang Aduh kok panas sekali Saya gendong Vanessa Aduh kok panasnya semakin tinggi Saya merasa anak ini demam sekali Nah pada waktu itu Bapak-Ibu Saudara Saya belum tahu Ya tempat Tempat praktek dokter itu dimana Rumah sakit Dengar Tapi tidak tahu tempatnya dimana Karena baru pindah ke Solo Waktu itu Nah kalau seandainya Malam hari itu ketika Vanessa sakit Saya telpon ke jemaat Atau ke leader yang ada Minta tolong dong Saya diantar ke dokter Vanessa sakit Saya percaya mereka akan cepat datang Mereka akan antar Tapi malam hari itu Dalam kondisi saya ketakutan Melihat Vanessa seperti itu Saya tidak lakukan itu Bapak-Ibu Saya tenang Saya berusaha tenang Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan jamah Vanessa Tuhan tolong Nah pada waktu itu Terus saya gendong Saya peluk Vanessa Saya berbahasa Roshikaralama Kesakarakan Saya berdoa Tuhan tolong Vanessa Tuhan tolong Nah Tuhan kasih hikmat Buat saya Bapak-Ibu Pada waktu itu Saya ngomong sama Joyce Joyce Kamu keluar kamar dulu ya nak Joyce keluar kamar Kembali kamar saya kunci Saya lepas baju saya Bapak-Ibu Saya lepas baju saya Saya lepas baju Vanessa Kemudian Vanessa Saya peluk Saya dekat Saya ajak dia menyembah Tuhan Saya ajak dia berbahasa roh Saya ajak dia memuji Memuliakan Tuhan Saya ajak dia Menyanyi terus-terus Berulang-berulang Ya saya ingat sekali Tuhan itu pekerjaan luar biasa Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kasih kuasa roh kudus Ku rasakan kuasamu Tuhan Ku rasakan kehadiranmu Mujizat terjadi sekarang ini Terus-terus Terus-terus-terus Kondisi saya lebih kuat Kita tidak panik Terus-terus-terus terakhir Dan Bapak Ibu Kita bersyukur Kalau hari ini Ya tepat 21 hari Kita ini berpuasa Pemimpin-terus terakhir Mereka berpuasa Ketika kau memiliki pergumulan Ketika kau memiliki pergumulan Ya Bapak Ibu Ya ajak anak-anak Untuk berdoa bersama-sama Ketika anak-anak kau memiliki pergumulan Ajak orang tuamu bergumul bersama-sama Dengan saudara-saudaramu Keluargamu sepakat bersama-sama Firman Tuhan katakan Gimana dua-tiga orang berkumul Di dalam namaku Aku hadir tengah-tengah mereka Kesehatian kesepakatan inilah Yang akan membuat Satu terobosan besar terjadi Ya dan Yosafat lakukan hal itu Ya kesehatian perlu dibangun Ya dengan siapa? Dengan orang-orang terdekat kita Keluarga kita Ya lebih lagi Selain keluarga kita Keluarga inti kita Keluarga sege kita Amin Bapak Ibu Kita punya keluarga kedua kita Sege Dimana di setiap sege-sege yang ada ini Ya kita menemukan Saling menguatkan Saling dibangun Kita bisa berbagi Saling menopang satu dengan yang lain Saling mendoakan Supaya apa kita ini tidak sendiri Apalagi di masa-masa berat Masa-masa sulit Yang harus kita lewati Yang harus kita hadapi Kita punya orang yang Sepakat dengan kita Menarik kuasa Tuhan Atas hidup kita Ya sahafat lakukan hal itu Padahal ya ketika kita Sungguh-sungguh mencari Tuhan Ketika sungguh-sungguh berharap penuh kepada Tuhan Tuhan tidak berdiam diri Tuhan tidak tinggal diam Tuhan turut bekerja Ya firman Tuhan di Ayat yang ke-17 Dua Tawarik 20 ayat 17 Katakan seperti ini Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Luar biasa apa saudara Hai Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Wow Luar biasa saudara Dikatakan Kamu tidak usah bertempur Tuhan akan berperang bagi kamu Bukan berarti Kalau seperti ini Bukan berarti Yosafat tidak lakukan apapun juga Tapi strategi yang Yosafat lakukan Ini yang harus kita tiru Ya ketika tiba waktunya bertempur esok hari Yosafat tidak minta pasukannya Tidak mengatur pasukannya Strategi berperangnya Yosafat ini jago Bapak-Ibu Dalam soal strategi Tapi hari itu Dia letakkan keahliannya semuanya Dia mengajak Dia memilih beberapa orang Yang sudah ditentukan Untuk apa Memuji menyembah Untuk bersorek luar biasa Ya di ayat yang ke-22 Katakan seperti ini Ketika mereka mulai bersorek-sorek Dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuatlah Tuhan Dibuat Tuhanlah penghadangan Terhadap Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunangan Syair Yang tidak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul kalah Luar biasa Bapak-Ibu Ketika mereka mulai bersorek-sorek Nah kata bersorek-sorek ini Di dalam bahasa Ibran ini adalah Shabak Nah yang artinya Bersorek itu artinya Dengan bersorek dengan suara yang nyaring Dengan sekuat tenaga Dengan tidak merasa malu Kemudian juga Menyatakan kemenangan Kemuliaan Anugerah dan kasih Allah Serta bermegah di dalam Tuhan Luar biasa sekali Ketika bersorek-sorek yang mengagungkan Mengagungkan memuliakan nama Tuhan Seperti yang kita lakukan Bapak-Ibu Kita bersorek-sorek mengagungkan Tuhan Membesarkan nama Tuhan Ternyata ya ada kekuatan yang besar Terjadi di situ Ya kita lihat Bapak-Ibu Hal ini pun terjadi Ketika umat Israel menghadapi Kuatnya tembok Yeriko Dikalahkan bukan dengan kekuatan manusia Dengan kekuatan tentara Tapi melalui pujian dan penyembahan Melalui sorak-sorak yang Ditujukan kepada Tuhan kita Kita belajar Bapak-Ibu Peperangan yang kita hadapi hari-hari ini Ya peperangan pergumulan kita yang kita hadapi Memang secara kasat mata Itu real kita alami Ya kita melihat kita mengalaminya Tapi sebetulnya Bapak-Ibu Ya meskipun peperangan secara fisik Tetapi dibalik semuanya itu Sebetulnya kita ini sedang ada Di dalam peperangan secara rohani Ya dalam peperangan secara rohani Bertempur melawan apa? Bertempur melawan kuasa-kuasa Yang tidak kelihatan Bertempur melawan kekuatan-kekuatan Yang tidak kelihatan Karena itu kalau kita berperang Bertempur secara rohani Kita pun harus melawan secara rohani Bukan melawan dengan kekuatan manusia Bukan melawan dengan kekuatan kita sendiri Ya Bapak-Ibu kita melihat disini Ya di dalam Masmur 22 ayat 4 Firman Tuhan katakan seperti ini Padahal engkau lah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Engkau lah yang kudus Engkau Tuhan Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Luar biasa sekali Bapak-Ibu Ya Masmur ini ditulis oleh Raja Daud Ya dia katakan Ya bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya Nah kata bersemayam ini Memiliki beberapa pengertian Luar biasa sekali Bapak-Ibu Kata yang pertama Pengertian yang pertama Berdiam atau tinggal di dalam Di dalam apa? Berdiam atau tinggal di dalam puji-pujian tersebut Ya kemudian kata bersemayam ini Tuhan artinya Berhadirat dan bertata Di atas puji-pujian umatnya Artinya ketika kita memuji-menyembah Tuhan Tuhan hadir Tuhan bertata atas pujian yang kita naikkan Nah yang menarik disini Bapak-Ibu Bahwa Allah kita Dia tidak hanya berdiam dan ada di tahtanya yang di surga Tetapi dia pun turun Dia ada dimanapun kita Saat kita ini menaikkan puji-pujian bagi dia Karena itu Bapak-Ibu Saudara Dimanapun kita berada Belajar Saya pun terus belajar dan terus melantih diri untuk apa? Menyukai puji-pujian Menyukai hadirat Tuhan Menyukai menyembah Tuhan Ya secara korporat Kalau kita sedang beribadah seperti saat ini Ya baik kita yang ada di gereja Maupun Bapak-Ibu Saudara yang sedang online Dimanapun kau berada Ketika kita menyembah Tuhan Yuk kita serius menyembah dengan Tuhan Jangan hanya kita melihat Jangan hanya kita melihat di handphone kita Atau di layar kita Tapi ambillah bagian di dalamnya Ketika WL mengajak menyembah Tuhan Ikutlah menyembah Tuhan dengan sekenap hatimu Kenapa? Karena firman Tuhan menjelaskan Bahwa pujian yang kita naikkan ini Mengundang hadirat Tuhan turun atas hidup kita Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Itu mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita Karena ada kuasa Tuhan yang turun Dalam pujian yang kita naikkan Kemudian Pujian yang kita naikkan Bapak-Ibu Saudara Itu menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa Sehingga kuasa Iblis mau dalam bentuk apapun Itu akan pergi Tidak tahan, tidak akan tahan dengan kita Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan yang turun Dalam pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Satu kali Bapak-Ibu Ketika Saul Dia mulai diganggu oleh roh jahat Firman Tuhan katakan Setiap kali dia diganggu oleh roh jahat Akan dipanggilkan Daud Untuk apa? Daud akan mainkan kecapi Dia akan menyanyi, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Sampai akhirnya Firman Tuhan menjelaskan Saul ini merasa tenang dan enak Nah artinya apa? Di dalam pujian-pujian yang kita naikkan Kuasa Tuhan pekerja luar biasa Iblis pun dikalahkan Iblis takut ketika kita naikkan pujian Karena apa? Sekali lagi Tuhan bersemayam atas pujian-pujian yang kita naikkan Amin Bapak-Ibu Tidak hanya sampai disitu Bahkan ketika kita memuji, memuliakan Tuhan pun Sakit-penyakit itu dilenyapkan Kenapa? Karena ada kuasa atas pujian yang dinaikkan Sekali lagi Bapak-Ibu, ada hadirat Tuhan yang turun Atas pujian yang kita naikkan Setiap sakit-penyakit, mau sakit apapun bentuknya Kalau ada Tuhan, kuasa Tuhan yang turun Akan dilepaskan, akan disembuhkan Saya mau bersaksi lagi Bapak-Ibu Awal pernikahan kami Ketika kami menikah, selesai resepsi Esoknya saya ini sakit Bapak-Ibu Saya sakit Dan hari lepas hari Sakitnya ini tidak semakin Tubuh saya tidak semakin membaik Tapi sakitnya ini semakin parah Dan saya sendiri tidak tahu sakitnya apa Hari itu Pak Eri Membawa saya dari satu dokter ke dokter yang lain Pindah dari satu dokter ke dokter yang lain Dokter pun tidak menemukan diagnosa apa sakitnya Tapi saya ini sakit Bapak-Ibu Saya merasakan saya memang benar-benar sakit Hari lepas hari Sudah berkali-kali berganti-ganti dokter Bahkan sampai keluar kota cari dokter yang terbaik Orang kata-kata dokter ini baik, dokter ini baik Kami coba semuanya Tapi sampai satu titik Saya ini hopeless Bapak-Ibu Saya sudah minum bermacam-macam obat Segala macam antibiotik sudah saya minum Bahkan segala macam jamu juga saya minum Tapi kok saya masih sakit Saya tidak sembuh-sembuh Ya kami juga bingung Kenapa seperti ini Saya melihat Pak Eri juga kasihan Kami ini sama-sama bingung Tuhan kenapa ini Nah satu kali peristiwa Pagi-pagi Ya seperti biasanya Pagi-pagi Saya ini menyembah Tuhan Ya tapi pagi itu Benar-benar Ya di dalam ketidakberdayaan saya Di dalam keadaan saya ini Benar-benar menyerah total Tuhan sudah Saya tidak tahu mau bagaimana dengan saya Dengan kondisi saya yang seperti ini Saya ambil gitar Saya menyembah Tuhan Saya menyembah Tuhan Terus saya memuji Tuhan Saya berbahasa roh Saya menyembah Tuhan Ya menekan pujian Bapak-Ibu Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak surgawi Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Mengalir kasih dari tempat tinggi Mengalir kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir 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 dan mengalir Mengalir Memulihkan hidupku Terus saya menyembah Tuhan Saya larut di dalam hadirat Tuhan Bapak-Ibu Dan tanpa saya sadari Pak Airi itu masuk ke dalam kamar Dia kaget melihat saya Hari itu saya bisa duduk dengan seger Biasanya saya kesulitan untuk duduk Bapak-Ibu Saya untuk menggerakkan badan saya itu sakit luar biasa Tapi pagi itu Saya bisa duduk dengan sehatnya Saya bisa memuji Tuhan Saya bisa menetes ke air mata Air mata apa Air mata lawatan roh kudus yang melawat saya Pagi hari itu Dan Pak Airi tanya Kamu sembuh Iya Saya tidak rasakan sakit lagi Dia katakan Kamu tidak apa-apa Iya saya sehat Dan akhirnya kami menyembah Tuhan bersama-sama Kami berdoa kami naikkan syukur Dan mulai hari itu Yang kami terobosan di dalam kehidupan saya Ujian penyembahan itu menjadi bagian di dalam kehidupan saya Saya sadar Ternyata kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa Bapak-Ibu Saudara Kalau Yusafat mengalami Saya mengalami Bapak-Ibu Saudara pun juga akan mengalami Dan tentunya sudah pernah Dan akan terus mengalami di dalam hadirat Tuhan Amin Bapak-Ibu Kita akan belajar lebih lanjut Cara memuji Tuhan Bagaimana sih cara kita memuji Tuhan Ada tiga hal yang kita mau belajar Yang pertama Kita mengucap syukur Mengucap syukur kenapa? Kita melihat apa yang telah Tuhan kerjakan Sehingga kita bisa bersyukur Sebab Tuhan baik Bahwa saya selamanya kasih setia Tuhan Kita bisa katakan terima kasih Tuhan Kau sudah melakukan ini-ini dalam kehidupanku Atau yang kedua Mengucap syukur Kita melihat kemenangan yang akan datang Artinya hari ini Kita sedang bergumul akan satu hal Tapi kita naikkan pujian Kita imani Dengan pujian yang kita naikkan Bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan Dan Tuhan akan berikan kemenangan buat kita Pujian yang ketiga Kita menaikkan pujian Di tengah-tengah pergumulan Yang sedang kita hadapi Yang sedang kita geluti Saat seperti itu pun Kita tetap memuji menyembah Tuhan Ya kita akan lihat Di Masmur 116 ayat 3, 7, 8, dan 10 Saya akan bacakan Tali-tali maut telah melilit aku Dan kegentaran terhadap dunia orang mati Menimpa aku Aku mengalami kesesakan dan kedugaan Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Ya Allah engkau telah meluputkan aku daripada maut Dan mataku daripada air mata Dan kakiku daripada tersandung Aku percaya Sekalipun aku berkata-kata Aku ini sangat terpindas Tapi Ibu Saudara Pemasmur ini ketika menuliskan pujian ini Tidak dijelaskan Ya dia menghadapi pertempuran apa Kesulitan apa Tetapi dikatakan Tali-tali maut melilit aku Kegentaran dunia orang mati Segala sesuatu yang berat dia alami Nah ketika dia mengalami seperti itu Ayat yang ketujuh Luar biasa Bapak Ibu Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Amin Katakan pada diri kita masing-masing Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku Amin Tuhan sudah berbuat baik kepada kita Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Dan anugerahnya Semuanya Ingat semua kebaikan Tuhan Dan hal ini pun dilakukan oleh Daud Ya Daud ketika dia menghadapi pertempuran Ketika dia menghadapi kesesakan Ketika dia menghadapi kesulitan Selalu firman Tuhan katakan Daud menguatkan iman kepercayaannya Kalau Daud menguatkan iman kepercayaannya Saya dan Bapak Ibu Saudara Kita juga harus menguatkan iman kepercayaan kita Caranya bersyukur Bersyukur ingat kebaikan Tuhan Itu akan membangkitkan iman kita Ya kemudian Cara memuji Tuhan yang kedua Ya melihat kemenangan yang akan datang Kita melihat dengan iman Bapak Ibu Ya kita lihat disini Ya Yosafat Itu menaikkan puji-pujian Untuk beriman akan kemenangannya Hari itu dia belum menang Ketika dia memuji Tuhan Dia masih bertempur luar biasa mati-matian Dia belum menang Tapi dengan dia Mereka bersorak-sorak Ya menaikkan pujian kemenangan Kemenangan diterima Di tangannya Luar biasa Bapak Ibu Ya kita melihat disini Tidak hanya Yosafat Yesus pun melakukan hal yang sama Ya sebelum Yesus masuk ke Getsemani Sebelum Yesus masuk ke dalam penderitaannya Firman Tuhan menjelaskan di Markus 14 ayat 26 Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian Pergilah mereka ke bukit Zaitun Sebelum Yesus mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepadanya Dia mengalami penderitaan Dia mengalami segala sesuatunya Dia menaikkan pujian Pujian apa disini? Ini pujian kemenangan Nah sama dengan kita Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Membangkitkan iman kita Ya saya belajar satu hal Bapak Ibu Ya saat perang dunia kedua Tentara Amerika ini mengalami Awal-awalnya mengalami kekalahan yang luar biasa Ya banyak dari tentara itu yang mati Mereka terporak-poranda Mereka kocer-kacir Nah tapi ada satu kekuatan Yang membuat mereka itu survive Yang membuat mereka itu semangat Yang membuat mereka itu bisa mengalami kemenangan demi kemenangan Nah ada satu moto yang mereka miliki Seperti ini Berpikir dari sudut pandang kemenangan Ya see the job Troop to victory See the job Troop to victory Luar biasa Bapak Ibu Dimulai dari apa? Mental yang kuat Dimulai dari paradigma yang benar Karena itulah mereka itu mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa Kalau tentara Amerika bisa memiliki moto seperti ini Melihat kemenangan yang diterima Melihat dari sudut kemenangan yang diterima Apalagi kita anak Tuhan Bapak Ibu Amin Kita punya Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita Kita punya kemenangan yang ada di tangan kita Sebab apa? Tuhan yang memberikannya kepada kita Bagian kita Bapak Ibu Ketika memuji menyembah Tuhan Ingat sekali lagi Menarik hadirat Tuhan atas hidup kita Menarik kekuatan dalam hidup kita Nah kemudian Pujian yang ketiga Ya cara kita memuji Tuhan yang ketiga Ya memuji Tuhan di tengah pergumulan Dan kita diangkat melampaui keadaan kita Kita diangkat melampaui keadaan kita Artinya seperti ini Nyanyikan puji-pujian Meskipun hari ini Engkau dalam pergumulan yang luar biasa Jangan tunggu nanti kalau masalahnya selesai Aku baru bisa bersyukur Aku baru bisa tertawa Aku baru bisa tersenyum kalau masalahku selesai Salah Bapak Ibu Saudara Jangan tunggu masalahmu selesai Kapan masalahmu selesai? Enggak tahu Tapi justru di saat-saat tertekan Seperti firman Tuhan tadi Kembarilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan baik kepadaku Kembarilah tenang hai jiwamu Bapak Ibu Saudara Karena Tuhan baik kepadamu Pujilah Tuhan Naikkan pujian kepada Tuhan Saat ngopor kumulan yang luar biasa Nah saat itu kita akan diangkat Mengalami kemenangan Melampaui kekuatan kita sendiri Amin Karena Tuhan bekerja Tuhan bertata atas hidup kita Nah Bapak Ibu Yosafat Dengan orang-orang yang ada Ya orang-orang yaudah pada waktu itu Ketika mereka bersorak-sorai Mereka memuji menyembah Tuhan Dengan segenap hati Tuhan bertata atas pujian Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Dasyat pertempuran yang terjadi Orang bangsa Amon, bangsa Moab Suku-suku yang bersekutu bersama-sama dengan mereka Tuhan butakan mereka semua Dan mereka saling membunuh Saling menyerang satu dengan yang lainnya Tuhan menghancurkan musuh-musuh Yosafat Tuhan menghancurkan musuh-musuhmu Bapak Ibu Saudara Tuhan yang bekerja di dalammu Firman Tuhan katakan Dua Tawarik Pasal 20 ayat 24 Ketika orang yaudah tiba di tempat peninjauan di Padanggurun Mereka menengok ke tempat Laskar itu Tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah Tidak ada yang terluput Wow luar biasa sekali Dasyat Tuhan bekerja disini Tuhan memberi kemenangan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Yosafat Tuhan pun akan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara Dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan, engkau pikirkan Kalau kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan Itu kecil itu kekuatan kita Bapak Ibu Tapi kalau Tuhan yang bekerja di luar batas kemampuan kita Itu dia yang akan sediakan buat kita Kita akan melihat mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Nah setelah mereka mengalami kemenangan Ini yang luar biasa Ya setiap kali ada pertempuran Setiap kali ada peperangan Ada kemenangan Mesti ada apa? Jarahan hasil perang Mesti ada jarahan dari hasil perang Dari orang-orang yang ditaklukan dari tempat yang ditaklukan tersebut Ketika mereka semua kalah, yang menang akan mengambil semua jarahannya Nah ini yang luar biasa Dua Tawarik 20 dan 25 Bahkan mencatat ya, mereka ini menjarah selama tiga hari penuh Itu pun masih menyisakan banyak barang Ya dikatakan bahwa tiga hari penuh Mereka ini mengangkuti semua barang-barang Ya tentunya seberapa yang mereka bisa ambil Itu pun masih sisa dan tidak bisa mereka bawa pulang Nah Bapak Ibu Saudara Kita sebagai anak-anak Tuhan Kalau hari ini kita sedang berkumul Artinya kita sedang berperang Artinya apa? Tuhan sedang menyiapkan jarahan buat setiap kita Amin Di dalam kemenangan kita Ada jarahan yang kita peroleh Ya hari ini mungkin kau sedang berperang Ya jarahan yang sama pun akan berlaku atas hidup kita Ya berlaku atas keluarga kita Atas seisi rumah kita Jarahan yang sama berlaku atas pekerjaan kita Usaha kita, karir kita Berlaku atas apa? Atas pelayanan kita Kita akan menuai jiwa-jiwa Terus buah pertempuran yang kita kerjakan di dalam adang Tuhan Ya jarahan berlaku atas apa? Setiap studi kalian Berlaku atas setiap apa? Setiap sakit penyakit akan mengalami kesembuhan Akan mengalami kelepasan di dalam nama Yesus Semuanya kita akan terima sebagai apa? Berkat dari kemenangan kita Dari peperangan kita Luar biasa Bapak Ibu Belajar dari Yusafat Belajar dari kehidupan kita Ya yang pertama Ketika masalah terjadi Bapak Ibu Ya bahkan krisis seperti apapun Yang membuat kita takut Ambil keputusan yang tepat Untuk segera mencari Tuhan Ya libatkan dan bangun kekuatan Bersama dengan keluargamu Dengan segemu Dengan orang-orang yang terdekat denganmu hari ini Belum terlambat Dan tidak ada kata terlambat Ambil keputusan Segera mencari Tuhan Amin Bapak Ibu Itu yang akan jadi kekuatan buat kita Dan ketika ambil keputusan mencari Tuhan Ya percayalah Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam Amin Tuhan akan bekerja Dan Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita Dan peperangan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Bukan peperangan secara fisik Ya ingat peperangan yang kita hadapi bukan secara fisik Tetapi peperangan yang kita hadapi peperangan secara rohani Hadapi secara rohani juga Artinya bukan dengan kekuatan kita Tapi bersama dengan Tuhan Memuji Tuhan Ya tahun ini adalah tahun pujian Tahun pujian Untuk apakah kita lebih memuliakan Tuhan Lebih dekat dengan Tuhan Dengan apa pujian pengagungan kita kepada Tuhan Dan ingat sekali lagi ketika kita memuji Menyembah Tuhan Tuhan bertata atas pujian yang kita Naikkan kepada Tuhan Dan setelah kita memuji memuliakan Tuhan Tuhan hadir tengah pujian kita Tuhan melawat kita Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan buat kita Kita akan mengalami yang namanya Penyediaan Tuhan Penyediaan Tuhan tidak gratis Tapi penyediaan Tuhan Membutuhkan komitmen kita Untuk kita mau Ya setakat dengan Tuhan Melibatkan Tuhan di dalam hidup kita Melalui pujian yang kita naikkan Jadilah seorang worshiper Bapak ibu saudara Jadilah seorang yang suka Menyembah Tuhan Seorang yang suka memuji Menyembah memuliakan Tuhan Kita bersyukur hari-hari ini Untuk memuji Menyembah memuliakan Tuhan Fasilitas sangat mudah kita dapatkan Ya saya lihat di grup-grup WhatsApp yang saya ikuti Saya ada di dalamnya Sering orang sharing Berbagi lagu Lagu ini lagu itu Saya dengar Saya lihat Aduh menguatkan luar biasa Apalagi di masa-masa Seperti sekarang ini Tidak hanya itu Bapak ibu Gereja kita pun konsen Dengan pujian dan penyembahan Ada worship night Kita diajak Kita bersama-sama bagaimana Menyembah Tuhan Menghadirkan Tuhan Di tengah hidup-hidup kita Itu menjadi kekuatan Yang powerful Bagi setiap kita Amin Bapak ibu Yuk katakan dalam diri kita Masing-masing Aku mau selalu memuji Menyembah Tuhan Pujian kekuatan Pujian Tuhan itu Kekuatan di dalam hidupku Amin Bapak ibu Yuk kita berdiri bersama-sama Kita akan menyembah Tuhan Bersama ya Masing-masing Masing-masing